perempuan tuh harus ada selalu harus punya ribet banget sih kalimatnya hi girlies, welcome back to my channel aku Ashley Samantha akhirnya aku bikin video lagi, after kalau kalian nge-follow instagram aku, pasti kalian tau aku abis dari mana abis sedikit refreshing ya, awal dari instagram dari youtube dulu kemarin but i'm finally back jadi hari ini tuh aku mau bikin video, what's in my bag pandemic version since kayak pandemic ini kan pasti bawaan di tas tuh beda tapi aku tipe orang yang bawa di tas tuh kayak yang cukup gitu, bukan semuanya banget, tapi balik lagi sih tergantung size tas apa yang aku pake di hari itu, nah ini adalah tas nya tuh udah buruk rupa banget, udah ehh banget tapi this is my favorite bag banget kalau kalian, my friends kalau sahabat aku dari SMA SMP, ya high school, middle school, I don't know kalian pasti tau betapa seringnya aku pake tas ini, karena emang ini tas kesayangan aku banget, yaitu adalah Chanel boy, yang ini udah discoloration udah, udah bukan di backstab, apalagi udah harus di recolor karena sudah hancur banget, gak pernah aku rawat dulu karena dulu aku sangat tidak peduli dengan tas but now aku harus peduli ya, karena cari duitnya susah ternyata lalu kayak, ini tuh tadinya warnanya gold silver terus sekarang kayak udah hancur lebur warnanya tapi kayak gak apa-apa, tetep sayang banget sama this bag ini tasnya itu Chanel boy yang size-nya small, udah lama sih ini I bought this kayak six years ago, I think I think more gak tau berapa, dua ribu naf, tapi udah belinya di Singapore but ini udah tas ter sayang aku, karena dia muatan kayak small baru-baru kecil, dan dia tuh pas banget di aku tapi muatannya super duper banyak jadi kalau kalian sama tau aku bawa pajak, aku pergi-pergi tapi ini pergi-perginya kayak kalau pas belum pandemi ini tuh pergi-pergi yang kayak ke mall or hang out with my friends gitu ya bukan traveling or bukan buat acara oke, kita mulai dari yang paling atas aja ya biar memudahkan yang pertama ini aku ada pouch isinya itu my bibir-bibiran semua yang berbau ring aku jatuh di dalam itu pasti aku taruh disini aku taruh disini ada tiga tadaaa ada tiga ini ada yang pertama ada Dior lip tattoo yang shade 351 ini kayak lip tin kan kayak ya color tin terus ini lineage ini tinted lip balm gitu bagus banget aku kayak udah ngeracunin semua temen-temen aku untuk beli karena lip creamnya dia formulanya ditarak kesini terus dijadiin tinted bla 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 gitu lah aku gak ngerti aku keracunan sama mba-mba lineagenya satu lagi MAC lipstick ini shade gak tau apa udah hilang shade ya pokoknya itulah ini my go to lipstuff yang selalu wajib aku harus bawa gak bisa enggak terus biar dia gak ribet di tas ditaruh disini terus di untel-untel masukin oke next aku juga bawa rambut-rambutan rambut-rambutan buah dong ini adalah hair clip sama scrunchies aku I can never go anywhere without ikat rambut sebenernya jadi ini sama ini aku jauh lebih oke hair tie tapi since scrunchies ini sangat membuat rambut aku bombastis beautiful jadi scrunchies tuh udah banget dan ini udah harus banget dan clip aku suka banget kayak kalo misalnya aku lagi gak pengen jepit rambut aku pengen yang kayak cuman half updo gitu aku cuma langsung cetek gitu apalagi ponian kan bun jadi ini juga penting banget oke terus kayak dijepit gini biar rapih di tas udah ya gitulah tadaaa oke next moving on oke ini karena pandemik aku bawa sanitizer kemana-mana obviously dan yang satu lagi adalah toilet seat sanitizer jadi dua ini juga penting banget aku harus bawa kemanapun wherever I go I need to bawa ini karena aku orangnya agak-agak clean freak itu kayak aku jijian soalnya jadi aku kayak kalau ini tuh penting banget even before pandemic juga I always bring this everywhere and the next one ini sekarang karena lagi pandemic sanitizer tuh super important karena dikit-dikit colot-colot-colot gitu terus oh ada sanitizer satu lagi agak-agak itu ya oh agak-agak oh ini tasnya mumpung banyak persiapan membahas me-covid-nya lalu aku kalau tisu basah aku jarang banget bawa karena biasanya ada di mobil karena di mobil itu pasti wajib nyetok jadi gak bisa jadi aku mager bawa di tas karena kan tebel dan gede terus moving on aku bawa dompet ini cardholder ini cardholder-nya beda jadi dia tuh kayak ini ada banyak section-nya dan bisa dilihat jadi kayak gini kenapa aku belinya yang kayak gini bukan yang bener-bener cardholder yang kotak bener-bener gitu gara-gara kartu aku lumayan banyak bisa dilihat lalu aku gak suka cardholder yang bener-bener kotak gitu i don't know where to put my cash walaupun aku manusia paling cashless di dunia ini but just in case gitu loh kayak cash tuh super duper important aja bagi aku eh itu dolar nih eh cash lagi penempatan untuk Narakesh untuk jaga-jaga karena aku gak suka kalau tas aku berantapan nanti jorok gitu terus ini very convenient aja i like cardholder so much better than wallet like a big wallet dulu aku anaknya big wallet banget and then next moving on aku ada mini perfume gitu karena suka aja di kelas adepnya walaupun jarang banget dipakai tapi gak tau kenapa juga tinggal sisa segini suka aja sedikit gitu kan kayak kalau lagi bosen lagi nunggu satu taro aja sini terus udah smell so good ini berada candy yang floral aku gak tau namanya size apa-apa yang mini travel kali ya i don't know oke next aku ada pull pen pasti ini aku pasti sih harus banget aku dulu tuh diajarin sama my mom and my grandma perempuan tuh harus ada selalu harus punya ribet banget sih kalimatnya harus selalu ada pull pen di dalam tasnya karena kita gak pernah tau kapan kita membutuhkan pull pen atau kayak our partner membutuhkan pull pen jadi kita yang harus setiap sedia kayak mau nulis apa nyatet apa tanda tangan apa apa-apa pun harus ada pull pen and then next moving on itu adalah tada earpods ini juga penting banget ini gila i can never go anywhere without earpods sekarang kayak oh music is my life ya ngeding ini butuh banget karena kalau gak aduh hidup tuh hampa gak sih kalau gak dagu oke terus next ini juga oh udah ikit rambut lagi tapi ini kayak ikit rambut yang udah jarang banget aku pake tapi kalau hair tie aku tuh sukanya yang kayak gini jadi tuh kayak full kain gitu ngerti gak sih gue gak tau sih kalian ngerti apa enggak yang aku maksud pokoknya yang full kain yang bisa dibuka gini jadi tuh gak ada lemnya karena apa karena kalau yang lemnya pasti sama aku putus sedangkan kalau ini paling melar doang dan masih bisa aku pake terus-terusan jadi gak bisa putus tapi kalau yang kayak bulet terus di lem gitu pasti putusnya aku jadi aku sangat tidak-tidak-tidak suka lalu next ini pasti selalu di tas aku yang manapun udah aku tinggalin disitu karena gak tau ini dulu tuh aku selalu suggest untuk sampai sekarang sih kayak harus ada Hansa Plus di tas karena aku rasa kapanpun butuh misalnya tiba-tiba kakinya lecet karena sepatu atau something kebeset aku gak tau ini butuh aja apalagi untuk perempuan karena beauty is pain jadi kalau misalnya pake flat sandals heels yang beautiful but slowly killing you ini penting sih bagi aku terus next oke ini adalah barang yang amat ini diantara semua barang yang ada di tas ini yang paling penting bagi aku adalah inhaler karena aku punya asma dan asma aku parah banget kayak cukup parah jadi hidup aku lumayan bergantung dengan barang ini kalau aku ini barang ketinggalan untung gak belum pernah sih tapi kalau misalnya ini sampai ketinggalan aku pasti gojek gak peduli sejauh apapun kalau misalnya atau beli sih beli lagi tapi ini penting banget bagi aku gila karena bisa kambuh di waktu-waktu yang tidak diduga tapi paling serius aku aku gak tau kalian gak bisa ada yang punya asma kayak aku aku tuh paling sering asma kambuh kalau lagi tidur gila kayak lagi tidur kayak where is my inhaler gitu nah makanya ini sangat-sangat penting bagi aku kayak gila sih sometimes aku kayak kesel sendiri kayak kenapa gue tuh harus bergantung sama ini tapi kayak mau gak mau asma men gitu kalau aku mati gak mau mati jadi oke itu aja sih terus di paling kayak ada barang-barang gak jelas ya bon-bonan kartu nama orang nomor antrian ini mau dibuang jorki-borki banget ya sih udah itu aja di tas aku simple singkat padat cepat gak gak banyak cek cok karena cek cok cok di minashly semuanya tuh pasti yang emang dibutuhin sih jadi yang unnecessary aku jarang bawa kecuali pake tas gede aku yang kayak yang bukan yang gede yang medium size aku yang kayak siapa tak butuh siapa tak butuh bawang 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 jadi ujung-ujungnya kayak di bawah semua itu sih terus kalau misalnya kalian punya pasangan dulu sih aku punya pasangan pasti kayak mereka suka nitip jadi kayak always naruh extra space kayak jaga-jaga kayak takut butuh sesatua pagi sekarang kan kalau mau belanja tuh udah jarang kan dikasih pastik so aku mager bawa-bawa yang gede gitu jadi misalnya kayak masukin tas jadi aku selalu prepare untuk ada space dikit kalau misalnya aku nanti pergi mau beli sesuatu gitu ngertikan udah sih itu aja that's it dan kalian udah liat kan tas ini tuh sebenernya kecil tapi muatannya cukup banyak aduh ini karena kosong jadi ya gitu deh tapi muatannya banyak banget jadi aku cinta banget sama this bag kayak dan warna tuh cocok sama semua outfit aku gak bisa gak bisa gak matching gitu jadi makanya my favorite go to go to bag kayak temen aku kayak Ash tas lo banyak tapi yang lo pake itu doang ya karena emang gue cinta banget sama tas ini dia perfect size perfect color dan it's freaking Chanel who doesn't love Chanel my favorite brand tuh Chanel loh ya pokoknya itu deh intinya semoga kalian enjoy jadi biasanya aku kalo pake terus aku taro di tas kita gak simpan di tas udah itu aja for me that's it for today that's the things yang aku bawa biasanya hari-hari so that's it for today thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe channel aku oke I'll see you next time bye